Halo Starlanders, ketemu lagi sama gue, apa kabar kalian semua hari ini, semoga kalian semua dalam kanan baik-baik aja, hari ini mendung hujan, gue dapet main ini dari sebuah lelangan di Facebook, kalau gak salah, dan ini handmade, mainannya ini guys, kotaknya, emang handmade banget ya, jadi ini Vespa, 120 ribu gue menangnya dulu, jadi ini, kita keluarin aja ya, kayak gini, ini guys, mainannya, gue ngebeat ini dulu gak nyangka kalau pas nyampe itu detailnya bagus ya untuk ukuran handmade, but unfortunately, gue bukan Vespa man, jadi gue gak tau, ini Vespa seri apa, mungkin kalian bisa komen-komen aja di bawah ya, gue gak tau ini Vespa seri apa, gue cuma tertarik karena bentuknya bagus waktu diklanin di lelangan Facebook, jadi gue ikut ngebeat dan menang. Oke, sekarang kita bahas aja, kalau lihat dari skala ini, around 1.18 ya, 1.18, karena gue punya figure, 1.18, nah, sama nih, ya kan, jadi ini 1.18 nih, dan ini cuma diiket gini doang, pake karton, belum pernah gue lepas juga dari gue menangin nih, mungkin sekarang it's time to release kali ya, jadi kita lepas aja, nah, ini setelah dicopotin dari besenya seperti ini, ini freewheeling loh ternyata, oke, bahan belakang bisa jalan, freewheeling ini, apa, penyangganya ya, ini gue gak tau bisa gerakin gak nih, bisa sih, cuma agak-agak keras, ini bisa sih, nah, bagian bawahnya seperti ini, cukup rapi untuk ukuran handmade, dan detail engine-nya juga rapi loh ini, buat handmade dengan skala 1.18, ini harus diacungin jempol, kalau buat gue sih, nah, di depannya juga nih, ternyata bisa belok depannya nih, dan rapi juga, disini ada suspensinya juga ya, nah, ini juga freewheeling juga nih bannya, untuk headlightnya juga dari plastik nih guys, dan ini ada, ada gurat-guratan lampunya loh, gila sih, keren nih handmade nih ya, nyetaknya gue gak tau gimana lah, gue gak bisa sih bikin beginian, ini kaca spionnya seperti ini, terus, untuk interior, apa namanya, kluster, untuk speedometernya gak ada detailnya, disini ada rem dan kopling, terus kopling disini juga, persnelingnya, ini alasnya seperti ini, joknya kayak gini, di warna coklat, belakangnya, taillightnya, ini dicet, bukan dari plastik, disini juga ada box penyimpanannya, disini lengkap sama, apa, lubang kuncinya, disini juga gurat-guratan sampingnya juga mirip, wah tau ini facepa apa sih, tapi keren lah ini pokoknya, oke sekarang kita lihat dulu, foto-fotonya ya guys, selamat menikmati ya guys, well i think this is the end of my review about, and made in scale 1.18, as always, if you like my video guys, please like and subscribe to supporting my channel, for toy lovers, don't forget to turn on your notification, forget an update about toy review in my next video, finally, Thank you so much for watching And see you again in my next video guys Ta-tau